Halo semuanya, kembali lagi di channel youtube aku Ida Par Jadi di video hari ini, aku mau share mengenai pesanan tidak sah di komisi Shopee Affiliate Jadi ada beberapa member aku yang bilang bahwa pesanan mereka ada beberapa pesanan yang harusnya jadi komisi Tapi keterangannya adalah pesanan tidak sah Jadi kita lihat dulu WA-nya Jadi buat kalian yang punya pesanan seperti ini, kalian bisa lihat Jadi ini ada pembelian Bright Crown Kitchen Night Jadi ini sebenarnya tokonya sudah memenuhi syarat ya, sudah Starseller, Star Plus Jadi sudah Starseller ya intinya Berarti itu kan sudah memenuhi kriteria kalau misalkan kita ingin dapat komisi Tapi ternyata di sini ada keterangannya Pesanan ini tidak sah Kenapa seharusnya pesanan ini dapat komisi Tapi kok malah pesanan tidak sah Apa saja penyebabnya Terus ada lagi pesanan yang lain Seharusnya pesanan ini, ini mesin gerinda tangan ini harusnya dapat komisi Karena tokonya sudah memenuhi kriteria Tapi keterangan di sini adalah pesanan tidak sah juga Nah buat teman-teman yang ingin tahu kenapa sih pesanan kok bisa ada yang tidak sah Aku bakalan masuk dulu ya ke Shopee Affiliate Program Karena punya aku juga tuh kadang ada pesanan yang tidak sah Contohnya tuh ada juga sih aku ingat banget Nah ini mungkin pesanannya RP 0 Karena di sini ada pembeliannya itu dibatalkan guys Jadi tuh salah satu penyebab pesanan komisinya 0 Itu bukan cuma kayak misalnya gak star seller atau gak star plus gitu Itu bisa aja pembelinya itu membatalkan pembelian gitu loh Jadi makanya kita gak jadi dapat komisi Terus salah satunya juga ada pesanan tidak sah gitu Nah apa sih penyebabnya gitu loh pesanan tidak sah ini Yang pertama bisa jadi Pertama itu pesanan dibatalkan ya oleh pembeli atau belum selesai gitu Nah contohnya yang ini Ini adalah pesanan dibatalkan yang harusnya aku dapat komisi Tapi gak jadi guys karena pembeli membatalkan pesanan Yang akhirnya aku gak dapat komisi Hasilnya komisi RP 0 Nah itu adalah penyebab juga gitu Makanya nanti gak bakalan masuk ke komisi kalian gitu Terus yang kedua produk bukan dari toko star star plus atau shopping mall atau supermarket Jadi ada beberapa pesanan aku nih kalian bisa lihat Ini tuh sebenarnya kan harusnya dapat komisi ya Kalau misalkan apa namanya ini dari star seller atau misalkan star plus Tapi kita cross check kenapa aku gak dapat komisi Nah kita bisa lihat di sini belum star seller star plus atau shopping mall Makanya keterangannya di sini nih punya aku estimasi komisinya 0 guys Jadi seperti itu ya Itu tuh harus kalian perhatikan juga gitu Jangan kayak langsung Ya kok kenapa sih kok banyak banget gitu yang gak dapat komisi gitu Kok komisinya pada 0 gitu ya kan Jadi malah kaliannya gak semangat lagi nge-share gitu Karena rata-rata misalkan komisinya 0 gitu ya kan Nah itu juga bisa jadi apa namanya penyebab kenapa kalian dapat komisi 0 Terus pembelian produk digital juga tidak dapat komisi guys Jadi kayak misalkan beli pulsa Terus misalkan bayar token, voucher, tiket, dan lain-lain Aku sih sebenarnya pernah ada juga Cuman tidak ada untuk sekarang ya Karena sudah terlewat Biasanya tuh aku kalau ada yang beli pulsa Misalkan dari link aku dan lain-lain Biasanya muncul pemberian pulsa misalkan 200 ribu atau misalkan 50 ribu Itu memang muncul di Apa namanya kayak dashboardnya gitu Kayak perhitungan komisi Tapi pas dibuka itu komisinya 0 Karena itu merupakan pembelian produk digital gitu ya kan Jadi kalian jangan bingung kok ini kok gak dapat komisi ya Padahal ini ada yang beli pulsa gitu Misalkan sekian 100 ribu Misalkan tiap hari ada nih 50 ribu Gak bakalan dapat komisi guys Karena memang sudah note dari Shopee-nya Kalau pembelian produk digital itu tidak bakalan dapat komisi Oke Nah terus back lagi nih Kembali ke WA kasus yang ini Ini adalah pesanan tidak sah Kenapa nih kok pesanannya gak sah gitu Biasanya guys ini tuh kedeteksi sama Shopee Mereka menggunakan koneksi internet yang sama Contohnya misalkan di kantor Atau misalkan di workup kayak pake wifi gitu loh Atau misalkan di rumah yang servernya itu sama Jadi kedeteksi tuh masih Shopee Makanya pembeliannya itu tidak sah guys Kayak gitu Dan itu tuh kemungkinan besar Memang satu server koneksi internet itu biasanya Kedeteksi oleh Shopee Makanya kalian gak dapat komisi Jadi keterangannya pesanannya itu Tidak sah Seperti itu biasanya Terus selain Menggunakan koneksi internet yang sama Atau misalkan menggunakan server yang sama juga Misal kalian nih Ngeshare personal Misalnya kayak Eh beli dong gitu Ini beli produk ini pake link gue nih Misalkan gitu Kalian personal chat misalkan ke WA gitu Nah biasanya itu juga kedeteksi guys Karena aku pernah gitu ya kan Pernah ngeshare ke temanku Jadi misalkan Kalo mau beli produk nih pake link ini gitu ya kan Dan aku kebetulan personal chat gitu Jadi kayak khusus chatnya Kayak ini linknya gitu ngasihkan ke WA gitu Dan ternyata itu pesanannya gak sah Dan ini juga ada hasil chat temen aku juga ya Nih jadi dia itu Disini Apa namanya ngecek Dia bilang aku barusan cek affiliate aku Ternyata iya loh semua check out Dari pacarnya itu Pesanannya tidak sah gitu Nah jadi dia itu kayak personal chat ke pacarnya Jadi kayak ini link ini dong Check outin gitu-gitu Guys Jadi biasanya itu juga kedeteksi gitu ya kan Nah seperti halnya Hal-hal yang misalkan Ya kayak gak dapet komisi Ya kalian gak usah Maksudnya gak usah kaget Karena memang sekarang Shopee itu udah agak ketat gitu loh Kalo misalkan pesanan-pesanan yang seperti itu Dia bisa kayak mendeteksi sendiri guys Jadi memang Ya kalian juga harus hati-hati ya Jangan sering-sering banget Melakukan hal-hal seperti itu Jadi itu juga jatuhnya Kita capek-capek ngeshare ya gak sih Tapi tetep gak bakalan dapet komisi Karena biasanya Terdeteksinya pesanan tidak sah Atau bisa juga nih kalian Apa namanya Kayak ngeshare-ngeshare gitu tuh Kayak personal-personal gitu lah Pokoknya Itu tuh kayak Bukan masuk pelanggaran sih Kayak kedeteksi aja gitu Masih Shopee gitu loh Jadi makanya harus hati-hati juga Karena nanti pesanannya itu gak bakalan sah Seperti itu Nah itu info untuk mengenai pesanan tidak sah Jadi kalian juga jangan bingung ya Terus misalkan nih Kalian nungguin komisi Kok ini gak masuk-masuk ya kak gitu kan Banyak banget yang tanya Kok komisi aku udah 7 hari gak masuk Misalkan Padahal pesanan udah lama gitu Kalian Kalau untuk itu bisa ditunggu aja ya guys Karena memang Kadang komisi itu masuknya gak on time gitu Tapi Bisa ditunggu gitu Kalau misalkan Ya pesanan dibatalkan Atau misalkan pesanan tidak jadi Atau misalkan pesanan Tidak sah Itu biasanya ada keterangannya Kayak gitu Oke teman-teman Itu dia ya video dari aku Semoga video yang aku share bisa bermanfaat buat kalian semua Jangan lupa like, komen, subscribe di video channel youtube aku Dan see you on my next video Bye bye